musik 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 ya jadi ini akan gua pasang karena kan di video tadi udah gua unboxing jadi sekarang gua tinggal ruangan dan akan gua pasang soalnya kalo misalkan suaranya ini agak bergemat karena ruangannya ini masih kosong ini adalah rumah yang belum dikematin ini rumahnya apapanya masih kosong itu suaranya akan bergemat nah ini udah gua gua ada cek sebelumnya dan alhamdulillah waskinnya pas jadi sekarang mulailah menggunakan pasang ini ya bisa dilihat di ini video yang pertama itu step satunya gambar nomor 5 kuantitinya 4 nomor 6 kuantitinya 4 nomor 1 kuantitinya 10 nomor 10 kuantitinya 3 dan lihatlah di gambar seperti yang terlihat di gambar nomor 5 nomor 5 itu yang ini nih yang ini ya berarti ini adalah nomor 5 kuantitinya 4 nomor 5 itu yang kayak huruf Y yang ini kelihatan ya yang ini panjang ininya panjang batangnya ini kayak Y terus nomor 6 kuantitinya 4 nomor 6 itu yang kakinya 3 yang ini nih ini kaki 3 batangnya panjang kemudian nomor 1 kuantitinya 10 nomor 1 ini besi besi yang paling banyak pokoknya ada yang panjang itu cuma dikit terus ada yang lebih gede cuma 2 doang diameternya yang diameter lebih gede cuma 2 buah dan ini yang paling banyak kuantitinya 60 kuantitinya 60 kemudian yang nomor 10 kuantitinya 3 nomor 10 ini ini untuk alas ya kan untuk alasnya kuantitinya 3 doang berarti kita hitung nunggu pertama step 1 nomor 5 nomor 5 kuantitinya 4 yang kaya kurus Y kuantitinya 4 1 2 3 4 nomor 6 kuantitinya 4 juga yang kaya kaki 3 1 2 1 2 tadi mana lagi 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 5 6 5 6 7 8 9 9 9 10 9 10 11 10 12 12 15 15 15 15 15 16 18 Terima kasih telah menonton! 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 seperti itu kita lanjutkan ke tahap berikutnya tahap berikutnya itu dengan menancapkan dua alas seperti ini di pinggir jadi kita butuh tiang yang sama yang nomor satu empat buah ya satu dua tiga empat langsung aja Nah setelah udah jadi seperti ini kami jadi kita nih seperti ini kita lanjut ke step nomor lima nomor satu kuantinya 14 sementara kalau gue hitung di sini adalah ini 1234 5678 910 11 12 13 14 benar 14 ya yang kita butuhkan jadi nyambungnya pun seperti ini biar enggak jadi kesalahan dalam ini gambarnya kayak gini berarti kita butuh atas ini dulu dengan kaki dua ya kan kaki gua yang kayak gini ini ini ya go go you go go Tiga Empat Sebenarnya Sudah cukup Empat dua Terus kita sambungkan Anasnya dulu Seperti ini Jika rasa sudah Sambung panjang Sisi kiri dan Sisi kanan Seperti ini Ini agak dibengkokin Dikit ya Kelihatan enggak Kalau misalkan susah Jadi gini Tuh Dibengkokin dikit Terus Dimasukin Pelan-pelan Nah Seperti itu Gue aja tangan satu Bisa jadinya Enggak sulit lah Seperti itu ya Berikutnya juga pun Sama Seperti ini dulu Dibengkokkan Kemudian Dimasukkan Dibengkokkan Dibengkokkan Jika sudah Baru Alas yang Berikutnya Nah Seperti ini Masukin dulu Setelah satunya Sudah selesai Seperti ini Dan tahap Dibengkoknya pun Masih ada Dua langkah Lagi Ini Satu dan dua Itu sama Caranya Jadi Kalian tinggal Ikutin aja Tutorial yang Tadi udah gue kasih Untuk Tahap Selanjutnya Nah Sudah sampai Tahap ini Berarti Sudah sampai Step Lima Sudah mirip kan Step Lima Berarti Kita tinggal Lanjut Step Enam Step Enam Pasang Yang Panjang Besinya Panjang Itu Yang ada Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Tujuh Delapan Tujuh Delapan Ada Delapan Buah Besi Yang Ukurannya Panjang Ini ya Besi Besi Ukurannya Lebih panjang Daripada Besi Besi Yang Tadi Adanya Di Gambar Dua Nah Lihat Seperti ini Gambar Dua Lebih panjang Kan Kemudian Yang kita Butuhkan Sat Dua Quality Delapan Kuantitinya Delapan Yang Gambar Nomor Dua Dan Gambar Nomor Satu Kuantitinya Dua Gambar Nomor Satu Itu Digunakan Untuk Menyambungkan Sebelah Sininya Sini Dan Sini Makanya Cuman Butuh Dua Kuantitinya Doang Dan Lihat Digambar Untuk Lanjutannya Disini Nggak Dikasih Tau Kuantiti Untuk Sambungannya Berapa Jadi Kalian Tidak Usah Sertaku Dengan Step Step Yang Disini Untuk Apa Sajian Dikutukan Tapi Kalian Lihat Di Gambar Sini Langsung Aja Ini Kita Pakai Besi Disini Seperti Ini Terus Untuk Sambungannya Kita Gunakan Yang Ini Ya Sambungannya Kita Gunakan Yang Ini Jadi Yang Kayak Huruf V Nih V Siku Ya Kalau Digambar Si Nggak Ada Ya Digambar Itu Adanya Yang Nomor Sembilan Tapi Nomor Sembilan Bukan Ya Jadi Digambar Ini Nggak Ada Dibutuh Nggak Ada Gambar Yang Kayak Gini Tapi Kita Dikasih Untungnya Kita Dikasih Bahan Bahannya Seperti Ini Jadi Langsung Ada Dipasang Seperti 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 Kemudian Untuk Sambungannya Gunakan Bisi Yang Pentek Nah seperti itu Kemudian kita pakai Tati besi yang panjang Namun ke atasnya Seperti ini Dan yang sisi sebelahnya Ya sudah kelihatan kan Hasilnya seperti apa Hasilnya seperti ini Ini sudah sampai step ke 6 Jadi tinggal 2 step lagi Step 7 Dan step 8 Ini selesai Step 7 Kita cuma perlu menyambung Atasnya saja Dengan besi yang Tersisa Yaitu besi yang nomor 1 Nah sudah jadi Seperti ini Bisa dilihat Atasnya sudah Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah jadi ini Setelah selesai Seperti ini Sudah rapi Dari atas Sampai bawah Bawahnya Emang agak Kebuka begitu Jadi Begitu ya Nanti kalian Tambahin Sampai bintu ya Sampai jadinya Sampai jadinya Saya akan nanti Sampai jadinya Sampai jadinya Sampai jadinya Sampai jadinya Sampai jadinya Sampai jadinya ini jadi akan terlihat seperti tapi dan tertutup untuk ini yang yang gede gua tuh kalian gunakan buat rantungan bayu atau hamer jadi caranya seperti ini aja dua-duanya pakai yang ini ya canggolan canggolan ini di kedua sisinya kalau udah kalian langsung aja dicangkolin di sini nih di atas ini keren tangkolin aja deh seperti ini jadinya tuh canggolin kayak gini ini bisa buat naro gantungan di sebelah sini juga sama ini dicangkolin nah kalau udah jadi hasilnya seperti ini ini udah hampir jadi cuman masih ada lebih nih jadi ada seperti ini apa namanya ini tali karet gini ya ini gunanya untuk pojok ketemu pojok kayak gini disang putihnya di tiang yang sebelah sini ya ini tiang sebelah sini jadi gunanya itu untuk ini gunanya untuk kayak hording jadi baginya aja sama pojok belah sini terus nah kalau udah selesai oke seperti ini seperti ini jadi canggolin pakai yang gunanya nih anda ketiak gimana nih yang nah kalau udah hasilnya akan terlihat rapi seperti ini nih nah seperti ini rapi jadi bisa di geser seperti ini bisa di share jadi hasilnya akan terlihat kayak kordeng oh iya kebetulan ini ada lebihan dua nih ya dua buah sambungan yang berbeda yang satu ini ini Y yang kayak huruf Y ini lebih yang satu ini huruf kayak huruf kaki tiga gini jadi Alhamdulillah soalnya rata-rata gue lihat di komen-komen orang yang beli lemari kayak ginian sambungannya ada yang kurang lah ada yang businya penyok lah ada yang kurang apa gitu tapi Alhamdulillah gue dapat barang yang bagus dan malah lebih bukan kurang jadi bersyukur aja dengan harga murah dapat kualitas yang lumayan sih bukan murahan juga gitu nah jadi seperti ini hasilnya bisa dilihat sendiri nah seperti itulah hasilnya kita sampai bawah nah ini lumayan tinggi ya Hai jadi kira-kira tingginya itu 165-an atau sampai 170 yang malah ya ya udah sekian reviewnya maaf kalau kepanjangan karena gue bikin reviewnya itu dari awal apa namanya unboxing sampai dengan kemasangan selesai udah sekian review kali ini kurang lebih jangan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati situsnya ini 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 di selamat menikmati 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 selamat menikmati